Belakangan ini saya menemukan ada orang-orang yang sangat yakin bahwa kapitayan atau agama asli Jawa akan kembali bangkit dan berjaya. Apakah memang benar demikian? Ikuti bahasanya berikut ini. Kepercayaan pada kebangkitan kapitayan di era sekarang muncul dari beberapa alasan yang berakar pada identitas budaya, pencarian spiritual, dan resistensi terhadap pengaruh luar. Beberapa alasan mengapa beberapa orang percaya akan kebangkitan kapitayan terlalu karena pencarian jati diri dan identitas budaya. Pada beberapa orang terutama di Jawa merasakan adanya kehilangan identitas budaya akibat pengaruh luar yang kuat termasuk agama-agama besar dan modernisasi. Mereka mencari cara untuk kembali ke akar budaya dan spiritual mereka dan kapitayan dianggap sebagai salah satu cara untuk merekonstruksi atau memahami kembali jati diri asli Jawa. Selanjutnya adalah resistensi terhadap pengaruh asing. Ada sebagian orang yang melihat masuknya agama-agama asing ke Jawa sebagai bentuk kolonialisme budaya. Mereka mungkin memandang kebangkitan kapitayan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya luar dan upaya untuk memperkuat kembali nilai-nilai dan tradisi asli. Yang menjadi alasan berikutnya lagi adalah revitalisasi tradisi leluhur. Ini ada upaya yang lebih luas dalam banyak masyarakat di seluruh dunia untuk menghidupkan kembali tradisi dan kepercayaan leluhur. Di Jawa, ini bisa berarti kebangkitan minat terhadap kapitayan sebagai cara untuk menjaga dan menghormati warisan nenek moyang. Alasan berikutnya adalah pencarian alternatif spiritual. Dalam dunia yang semakin modern dan sekuler, beberapa orang merasa bahwa agama-agama besar tidak lagi memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Mereka mungkin mencari alternatif yang lebih berakar pada alam, hubungan dengan lingkungan, dan kearifan lokal yang mereka tembukan dalam kapitayan. Alasan yang berikutnya lagi adalah kebutuhan akan keterhubungan dengan alam. Kapitayan ini mengajarkan hubungan yang erat dengan alam dan lingkungan. Di era di mana isu-isu lingkungan semakin mendesak, beberapa orang mungkin tertarik pada kepercayaan yang mengajarkan harmoni dengan alam sebagai bagian integral dan spiritualitas. Kemudian alasan yang selanjutnya berkaitan dengan komunitas dan dukungan sosial. Dalam beberapa kasus, komunitas yang mendukung kebangkitan kapitayan dapat memberikan rasa persaudaraan dan dukungan yang mungkin tidak ditemukan dalam struktur sosial lainnya. Ini dapat menarik individu yang mencari rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Dan alasan terakhir adalah kebangkitan dan pelestarian budaya. Sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya, ada yang mempromosikan kapitayan sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menjaga tradisi, bahasa, dan ritual Jawa dari kepunahan. Rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh sebagian kecil orang terhadap perubahan sosial budaya yang cepat memang bisa memicu fenomena seperti kebangkitan minat pada kapitayan. Ini seringkali terkait dengan konsep kesenjangan budaya atau culture lag, di mana ada keterlambatan dalam adaptasi budaya terhadap perubahan sosial, teknologi, atau ekonomi yang lebih cepat. Perubahan sosial yang cepat seperti globalisasi, modernisasi, dan masuknya pengaruh asing, terutama dalam hal budaya dan agama, ini seringkali terjadi lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk beradaptasi secara budaya. Akibatnya, ada sebagian orang yang merasa terasing atau tidak puas dengan arah perubahan ini, dan mereka mungkin mencari cara untuk kembali ke nilai-nilai dan tradisi lama yang lebih familiar dan dianggap lebih otentik. Beberapa individu mungkin merasa bahwa modernisasi telah mengikis identitas budaya asli mereka, sehingga membuat mereka merasa kehilangan sesuatu yang penting bagi mereka. Kebangkitan minat pada kapitayan bisa dilihat sebagai respon terhadap perasaan ini, di mana mereka mencoba mencari kembali koneksi dengan masa lalu dan warisan leluhur mereka. Kemudian di tengah perubahan yang cepat dan kadang-kadang membingungkan, orang mungkin mencari stabilitas dan kepastian dalam hal-hal yang mereka anggap sebagai dasar identitas mereka. Kembali ke tradisi lama seperti kapitayan, bisa dilihat sebagai upaya untuk menemukan pijakan di dunia yang berubah. Ada juga elemen resistensi terhadap apa yang dianggap sebagai pengaruh luar yang mendominasi budaya dan spiritualitas lokal. Mereka yang mendukung kebangkitan kapitayan mungkin melihatnya sebagai jarak untuk melawan atau menyeimbangkan pengaruh-pengaruh tersebut dengan sesuatu yang lebih lokal dan asli. Mengapa orang-orang pengaruh kapitayan ini sering mengedapankan ramalan untuk menjawab pertanyaan mereka? Orang-orang yang mengedapankan ramalan dalam kepercayaan kapitayan atau kepercayaan-kepercayaan tradisional lainnya ini cenderung melakukannya karena beberapa alasan yang terkait dengan pandangan dunia spiritualitas dan cara memahami alam semesta. Dalam kepercayaan kapitayan, seperti dalam banyak juga tradisi yang lainnya, dunia dipandang sebagai tempat di mana segala sesuatu saling berhubung dan terhubung dengan kekuatan spiritual atau supernatural. Ramalan dianggap sebagai cara untuk memahami kehendak atau petunjuk dari kekuatan-kekuatan ini yang memandu kehidupan manusia. Kapitayan dan kepercayaan tradisional lainnya ini seringkali menekankan hubungan yang erat antara manusia dengan alam. Ramalan bisa dipandang sebagai cara untuk membaca tanda-tanda dari alam atau kosmos yang dianggap memberi petunjuk tentang masa depan atau solusi atas masalah saat ini. Kemudian dalam kapitayan, ini yang tidak memiliki kitab suci atau struktur keagaman formal seperti dalam agama-agama besar, Ramalan berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan bimbingan spiritual. Di konteks ini, Ramalan menjadi cara untuk mengakses pengetahuan yang tidak bisa dijangkau melalui cara-cara rasional biasa. Ramalan seringkali dianggap sebagai bentuk pengetahuan atau kebijaksanaan leluhur yang diteruskan dari generasi ke generasi. Mengedepankan Ramalan dapat dilihat sebagai cara untuk menghormati dan menjaga kebijaksanaan tersebut yang dianggap memiliki nilai abadi. Ramalan juga bisa memberikan rasa kepastian di tengah situasi yang tidak menentu. Dalam masyarakat yang menghadapi perubahan sosial atau tantangan yang besar, Ramalan bisa jadi sumber kenyamanan dan panduan. Dan bagi banyak pengadun kapitayan, spiritualitas adalah pengalaman yang sangat pribadi. Ramalan seringkali merupakan bagian dari praktik spiritual individu yang membantu mereka memahami nasib mereka sendiri, membuat keputusan penting atau mencari makna dalam peristiwa yang terjadi dalam hidup mereka. Dan Ramalan seringkali penuh dengan simbolisme dan terhubung dengan mitologi lokal. Ini memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami dunia dan peristiwa yang terjadi di dalamnya dan cara yang memiliki makna mendalam bagi pengadunnya. Kapitan yang merupakan agama asli Jawa sebelum masuknya Hindu, Buddha, dan Islam merupakan sistem kepercayaan kuno yang berbasis pada pemujaan kepada satu Tuhan yang disebut sebagai Sang Hyang Thaya. Agama ini menyatu dengan kehidupan spiritual masyarakat Jawa pada masa lalu dengan nilai-nilai yang sangat berhubungan erat dengan alam dan lingkungan sekitar. Namun dalam konteks modern, kembalinya kapitayan sebagai agama utama atau berjaya di Jawa tampaknya sangat sulit ya. Nah hal ini karena ya ada faktor-faktor yang membuatnya sulit yaitu yang pertama adalah pengaruh agama mayoritas. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha ini sudah menjadi agama mayoritas yang dianud oleh masyarakat Jawa. Perpindahan besar-besaran ke agama-agama ini, terutama Islam, telah berlangsung selama berapa tabat, menjadikan kapitayan hampir hilang sepenuhnya dari praktek umum. Kemudian alasan yang kedua adalah karena adanya globalisasi dan modernisasi yang telah membawa pengaruh yang sangat luar biasa kuat ya ke dalam budaya Jawa terutama agama. Kapitayan yang merupakan agama tradisional, tidak memiliki dukungan institusional atau sumber daya untuk bersaing dengan agama-agama yang lebih mapan dan didukung secara global. Kemudian alasan yang berikutnya adalah pelestarian sebagai warisan budaya. Meskipun kembalinya kapitayan sebagai agama utama, mungkin tampaknya tidak realistis elemen-elemen dalam kapitayan bisa saja bertahan atau ditingkatkan sebagai bagian dari warisan budaya Jawa. Ini bisa terjadi melalui pelestarian tradisi-tradisi lokal, ritus, dan nilai-nilai spiritual yang berkaitan dengan kapitayan. Dan yang keempat adalah kesadaran identitas dan budaya lokal. Ada kemungkinan meningkatnya minat pada kapitayan di kalangan masyarakat yang ingin menjaga dan menghidupkan kembali warisan leluhur mereka. Namun ini mungkin lebih bersifat budaya dan spiritual daripada religius dalam arti institusional. Keinan sebagian masyarakat yang minoritas agar Jawa kembali ke kapitayan bisa didasarkan pada beberapa alasan yang berhubungan dengan identitas budaya, spiritualitas, dan dinamika kekuasaan. Bagi masyarakat minoritas yang berhasil mempertahankan tradisi dan agama mereka di tengah perubahan besar, kembalinya kapitayan di Jawa mungkin dipandang sebagai pelestarian warisan budaya Nusantara. Mereka mungkin melihatnya sebagai cara untuk memperkuat identitas budaya dan spiritualitas asli di tengah dominasi agama-agama besar yang lebih modern. Kemudian yang kedua adalah ada perasaan solidaritas antara kelompok-kelompok yang mempertahankan kepercayaan tradisional mereka. Nah masyarakat minoritas dan pengadil kepercayaan asli di luar Jawa ini mungkin merasa bahwa kebangkitan kapitayan akan memperkuat posisi dan pengakuan kepercayaan-kepercayaan asli di seluruh Indonesia. Alasan yang ketiga adalah pengakuan dan kebanggaan pada keberagaman Nusantara. Kembalinya kapitayan di Jawa bisa dilihat sebagai simbol penghargaan terhadap keberagaman budaya dan spiritual yang ada di Nusantara yang bisa membangkitkan kebanggaan dan pada kekayaan warisan leluhur dan memperkuat narasi bahwa Indonesia terdiri dari banyak budaya dan kepercayaan yang setara. Alasan yang kelima ini karena masyarakat minoritas mungkin melihat kebangkitan kapitayan sebagai penyeimbang terhadap dominasi agama mayoritas di Indonesia terutama Islam. Mereka mungkin merasa bahwa pengakuan terhadap kepercayaan asli seperti kapitayan akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua agama dan kepercayaan di Indonesia. Alasan yang kelima adalah revitalisasi spiritualitas lokal. Kembalinya kapitayan mungkin dipandang sebagai bagian dari kerakan yang lebih luas untuk merevitalisasi dan memperkuat spiritualitas lokal. Ini bisa memberikan dorongan bagi kepercayaan-kepercayaan asli di luar Jawa untuk bangkit kembali atau mendapatkan pengakuan yang lebih besar. Dalam dunia yang semakin global ada khawatiran bahwa identitas lokal dan kepercayaan tradisional akan hilang. Masyarakat minoritas dan saja yang di luar kapitayan ini sangat mendukung kebangkitan kapitayan sebagai cara untuk melindungi identitas lokal dari pengaruh luar yang hegemonisasi. Dan alasan yang terakhir adalah ada kemungkinan bahwa nilai-nilai spiritual dalam kapitayan memiliki kesamaan dengan ajaran-ajaran dalam agama-agama kepercayaan asli yang lainnya atau agama minoritas. Kembalinya kapitayan bisa dilihat sebagai cara untuk memperkuat ajaran yang sejalan dan berbagi nilai-nilai spiritual yang serupa. Kemungkinan bahwa budaya minoritas akan terancam jika kebangkitan kapitayan atau budaya Jawa menjadi dominan sebenarnya bergantung pada banyak faktor termasuk bagaimana perubahan ini terjadi dan bagaimana masyarakat minoritas ya serta pemerintah menanggapi perubahan tersebut. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan dan ini jawabannya yang pertama jika kebangkitan kapitayan atau budaya Jawa lainnya itu membawa penghargaan yang lebih besar terhadap kepercayaan dan tradisi asli ini bisa menciptakan bersaingan budaya yang sehat. Dalam skenario ini budaya minoritas ini bisa mendapatkan dorongan untuk memperkuat dan memperkaya tradisinya sendiri seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Tapi di sisi lain jika kebangkitan kapitayan atau budaya Jawa menjadi dominan dengan cara yang homogen ini bisa menekan ekspresi budaya yang lain. Ada risiko bahwa budaya yang lain lebih besar atau dalam hal ini adalah kapitayan ini bisa mengarah menjadi memarginalisasi budaya yang lebih kecil ya jika menjadi dominan. Kemudian di masyarakat minoritas yang memiliki sejarah panjang dalam melestarikan budaya dan tradisi mereka kemungkinan besar akan menanggapi dengan memperkuat identitas budaya mereka supaya untuk meningkatkan budaya pendidikan budaya dan melestarikan tradisi bisa menjadi respon terhadap potensi ancaman ini. Kemudian di balik itu semuanya pemerintah Indonesia ini telah memberikan perlindungan sebenarnya terhadap keragaman budaya dan kepercayaan di bawah hukum. termasuk pengakuan terhadap agama-agama dan kepercayaan lokal perlindungan hukum dan juga kebijaksanaan yang mendukung keberagaman budaya bisa membantu mencegah terjadinya ancaman terhadap budaya-budaya minoritas di Indonesia. Dan juga skenario yang lain yang mungkin terjadi adalah munculnya bentuk-bentuk kerjasama antara budaya jawa dengan budaya yang lainnya dan ini bisa menghasilkan perpaduan yang memperkaya kedua budaya tanpa mengorbankan identitas masing-masing. Dalam konteks budaya dan kepercayaan ada pandangan kelompok-kelompok yang lebih kecil mungkin akan lebih memilih untuk bekerjasama untuk menghadapi atau mengimbangi dominasi dari kelompok yang besar. Kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh dominasi budaya atau kepercayaan besar mungkin akan mencari cara untuk bersatu dan bekerjasama untuk memperkuat posisi mereka. Kerjasama dapat membantu mereka mempertahankan identitas dan tradisi mereka serta meningkatkan pengaruh mereka dalam menghadapi perubahan dengan bergabung dalam kerjasama kelompok-kelompok kecil dapat lebih efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan budaya mereka. Ini bisa termasuk berbagi sumber daya strategi pelestarian atau promosi bersama untuk meningkatkan kesadaran akan budaya mereka. Kelompok-kelompok kecil yang bergabung dapat meningkatkan kekuatan kolektif mereka. Dengan bersatu mereka bisa lebih efektif dalam mempengaruhi kebijakan menarik perhatian media dan mendapatkan dukungan publik yang lebih luas. Kelompok-kelompok kecil mungkin merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab bersama untuk melawan hegemonisasi budaya dan pelindungi keberagaman. Kerjasama mungkin terjadi ya untuk menghadapi tantangan secara kolektif dan lebih efektif. Dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok kecil mungkin menemukan kepentingan bersama dalam risisi tertentu seperti pelindungan terhadap hak budaya, lingkungan atau sumber daya. Kerjasama dapat membantu mereka untuk mengejar tujuan bersama ini lebih efektif daripada bekerja secara terpisah. Dengan bekerja sama, kelompok-kelompok kecil dapat saling mendukung dan memperkuat identitas mereka masing-masing yang pada gilirannya bisa meningkatkan ketahanan mereka terhadap tekanan dari budaya atau kelompok yang lebih besar. Untuk mengurangi kecurigaan terhadap budaya yang lebih dominan atau agama yang lebih dominan ada hal-hal yang perlu dipromosikan juga yaitu pendidikan dan kesadaran yang kedua adalah dialog dan pertukaran budaya yang ketiga adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman yang keempat adalah keadilan dan kesetaraan yang kelima pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan yang keenam adalah promosi media yang inklusif yang ketujuh kebijakan pelestarian budaya kedelapan empati dan keterbukaan dan yang kesembilan adalah kolaborasi dalam proyek budaya dengan mengambil langkah-langkah ini masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis dimana keberagaman budaya dihargai dan dihormati serta mengurangi potensi kecurigaan dan ketegangan antar budaya yang dominan dan yang minoritas oke guys itu tadi bahasan kita untuk kali ini jangan lupa ya untuk like subscribe komen dan share untuk mendukung channel ini sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati